Beralih ke sorotan lainnya saudara, Kapus Pen TNI Maizhen Nugraha Gumilar angkat bicara soal dugaan keterlibatan prajurit TNI dalam kasus tewasnya wartawan Tribrata TV Riko Sampurna Pasaribu. Terkait dugaan adanya anggota TNI yang terlibat dalam kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu Kapus Pen Maizhen Nugraha Gumilar menyebut pihaknya masih menyelidiki hal ini. Nugraha mengatakan apabila ditemukan keterlibatan anggota TNI memiliki aturan hukum militer sendiri. Dewan Pes yang kemarin menyebut kalau dia minta TNI mengusut. Kami silahkan kepada bagian yang sedang menyelidiki saat ini. Kita menunggu semuanya. Nah terlalu dini kita menjat dan sebagainya. Biarkan itu proses berjalan kami akan menunggu semuanya dari lembaga yang saat ini lagi bekerja. Kita tunggu saja ya mudah-mudahan semuanya bisa jelas dalam waktu dekat ya. Sementara itu Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia telah mengunjungi lokasi kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Sampurna Pasaribu dan tiga anggota keluarga lainnya. Kom Polnas memantau seluruh proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pores Tanah Karo beserta tim Labfor Polda, Sumatera Utara. Sebagai bentuk ungkapan duka cita kepada Sampurna Pasaribu yang tewas terbakar di rumahnya, puluhan jurnalis dari berbagai platform nyalakan lilin di lokasi kejadian TKP kebakaran di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jurnalis juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengusut peristiwa kebakaran ini agar jelas dan terang-berang aksi solidaritas yang pun menjadi perhatian masyarakat yang melintas di lokasi itu juga menyalakan lilin sebagai ungkapan duka cita. Sampai jumpa di video selanjutnya.